Al-alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi'ihsan ila yawmiddin amma ba'd Baik kita lanjutkan pembahasan Nahwu Dasar Di hari ini Pertemuan ke-19 Untuk kitab miftah di ilmu Nahwu Kunci ilmu Nahwu Kita masuk di pembahasan hari ini insya Allah Jika waktu cukup Kita ambil dua hal sama tamiz Hal sama tamiz Ini dua pembahasan ini Itu berpasangan Karena sama-sama datang menjelaskan yang samar Cuma satu samar dari keadaan Yang satunya samar berupa mufrotnya atau jumlahnya Berupa mufrotnya atau jumlahnya Kita perhatikan dulu di papan insya Allah mudah ini pembahasan Sekarang isi masuk yang keberapa? Yang ke-6 Yang ke-6 Yaitu pembahasan al-hal Pembahasan apa? Al-hal Al-hal secara bahasa adalah keadaan Itu sudah tergambar Itu keadaan Berarti dia nanti Adalah kata yang menunjukkan atas apa? Keadaan Kalau ada kata yang menunjukkan atas keadaan Apa? Keadaan dari fa'in Pelaku dari pekerjaan Atau dari makulumbi Yang dikenai pekerjaan Atau bahkan dari muptada Paham kan? Maka itu adalah apa? Hal Pengertian hal Pengertian hal Dia adalah isimul mansub Dia isim mansub Dia adalah isim mansub Yang disebutkan untuk menjelaskan yang samar Yang disebutkan Sengaja disebutkan Untuk menjelaskan yang samar Berupa keadaan Berupa apa? Keadaan Contohnya Jahaz Zaidun Jahaz Zaidun Zaid telah Datang Bagaimana datang? Kan ada di tau ini Dia datang jalan kaki Atau naik kendaraan Kan ada di tau? Ado paham ini? Berarti ini Apanya yang samar? Keadaan Bagaimana keadaan Zaid Saat dia datang? Langsung antum katakan misalnya Ya Masyan Dalam keadaan Berjalan kaki Dalam keadaan apa? Berjalan kaki Jadi ini Pertanyaannya Masyan Kenapa dibaca mansub? Itu pertanyaannya Iya Sekarang kita lihat Isim-isi mansub Yang kita sudah pelajari Makulumbi Cocok enggak? Kita katakan Ini masyan Makulumbi Enggak Apalagi Jahaz Fi'lazim Atomu Tadi Ha? Lazim Otomatis Enggak punya objek Paham kan? Tapi kalau Antum Enggak tahu Kadangkan Oh murid Antum nanti Belum belajar Sorok Antum baru bukakan Untuk dia Pelajaran apa? Nah Antum Jelaskan disini Pengetihan Makulumbi Pas enggak? Makulumbi Adalah isim Mansub Yang menunjukkan Atas yang dikenai Pekerjaan Sekarang Zaid datang Dalam keadaan ini Berjalan kaki Ini masyan Apakah Cot dikenai Pekerjaan? Bukan Berarti bukan objek Paham kan? Nah sekarang Apakah dia Mapul Mutlak? Bukan Bukan Karena tidak ada Masdar yang berwajan ini Iya kan? Itu kalau Antum Sudah belajar Sorok Kalau belum belajar Sorok Dia ini bukan untuk Menguatkan pekerjaan Bukan untuk menguatkan Apa? Pekerjaan Apakah dia Makul Ajli? Bukan juga Karena dia Bukan menjelaskan Sebab Terjadinya Pekerjaan datang Iya kan? Apakah dia Makul Fi? Bukan Karena dia Bukan menunjukkan Tempat atau waktu Terjadinya Pekerjaan Apakah dia Makul Ma'ah? Bukan Karena tidak ada huruf Bapak Wau Kan begitu Apa dia sekarang? Paham kan? Kita lihat Pengertian apa yang cocok Kita lihat hal Hal Adalah isi mensub Yang datang untuk menjelaskan Yang samar berupa keadaan Sekarang Jahaz Zaid Zaid telah datang Bagaimana keadaan datangnya? Masian Dalam keadaan dia apa? Berjalan Kaki Berarti ini masian Sebagai apa? Hal Hal dari siapa? Keadaannya siapa? Zaid Berarti keadaannya Sebagai pak Kain Bisa juga keadaan Mampu Lumbi Misalnya Mereka contohkan Di buku Nahbu Rokiptul Parosa Musrojan Rokiptul Parosa Musrojan Saya Menaiki Kuda Kenapa ini Al-Farosa? Mampu Lumbi Karena dia dikenai Pekerjaan Makanya ini masuk Saya Menaiki kuda Musrojan Dalam keadaan Dia berpelana Tahu pelana? Apa itu pelana? Itu tempat duduk Yang disimpan di atas Punggungnya Kuda Itu namanya Pelana Saya menaiki kuda Dalam keadaan Berpelana Ini hal Ini Musrojan Ini Rokipnya Seperti apa? Dia masukkan Apa? Hal Karena menjelaskan Keadaan Saya naik kuda Gimana keadaan Saya naik kuda itu? Paham kan? Keadaan kudanya Itu saat Samar Dibahamin Keadaan kudanya Saat saya naiki Samar Bagaimana keadaannya Dia Ternyata keadaannya apa? Berpelana Ini menjelaskan hal Keadaan Namanya menjelaskan keadaan Berarti dia apa? Mangsu Dipahamin Ah pertanyaannya Kan kalau masyian Hal dari Zaid Dari Faim Paham kan? Ini Musrojan Hal dari siapa? Dari Tuh Atau dari Makul Mbi Ah? Menjelaskan keadaannya Siapa? Makul Mbi Kenapa bukan Tuh? Kan bisa saja Ini bisa halnya Saya Bisa halnya Usmar Ros Karena yang berpelana Siapa? Kuda Bukan saya Bukan saya Menaiki kuda Dalam keadaan Saya berpelana Untuk paham ini Jadi ini keadaannya Siapa? Makulun Mbi Bisa juga dua-duanya Tidak ada masalah Kalau contohnya pas Misalnya Ya Antu bilang Ya Lakitu Lakitu Ya Zaidan Zaidan Roh Kibaini Roh Kibaini Laki tu'ab Zaidan Kenapa ini Zaidan? Saya bertemu Zaid Kenapa Zaidan? Mabulun B Roh Kibaini Ini mansup ini Apa alaman Rasupnya ini? Iya Karena dia Jamudakar 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 salim Jamudakar salim Ciri-cirinya Sebelum Yaknya Kasro Nunnya Fathah Kalau ini sebelum Yaknya Fathah Nunnya Kasro Ini isim Mutanna Paham gak Alam penasupnya Siapa? Iya Ini Untuk menjelaskan Keadaan Sebelumnya Saya jumpa Zaid Dalam keadaan Keduanya Diterjemahkan Dua Karena siapa? Karena dia adalah isim Mutanna Dalam keadaan Keduanya Berkendaraan Ini Roh Kibaini Hal dari siapa? Dari Zaid? Kedua-duanya Yaitu Saya jumpa Abdullah Dalam keadaan Saya berkendaraan Dan juga dia Berkendaraan Itu maksudnya Jadi hal itu Bisa menjelaskan Keadaan Fahim Bisa juga Menjelaskan Keadaan Mabulun Mbi Bisa juga Menjelaskan Keadaan Fahim Dan Mabulun Mbi Aduh Paham gak ini? Jelas? Jelas atau belum? Jelas ini Siapa yang belum Menjelas hal Sudah Setelah itu Syarat Hal Dan Sohibul hal Ini sebagai penutup Supaya Ini sebenarnya Dalam pengertian itu Sudah untuk Fahami Pasti Cuma sebagai Untuk mempertajam Hal Pembahasannya Dia punya syarat Kata yang menjadi hal Itu ada syaratnya Pertama Hal Namanya hal itu Dia datang Setelah kalimat Sempurna Tau kalimat Sempurna Yaitu Fiil Sudah ada Failnya Baru bisa ada Hal Atau Murtadah Sudah ada Apanya? Kabarnya Baru ada Hal Jelas kan? Jadi dia datang Setelah apa? Sempurna Kalimat Karena kenapa? Nanti Ini akan dijelaskan Di buku-buku berikutnya Karena hal itu Sebenarnya hanya Fadlah Pelengkap Dalam kalimat Bukan pokok Bisa hilang Artinya gini Jazai Sudah sempurna? Sempurna? Sempurna Ini pelengkapnya Masian Dalam keadaan berkendaraan Itu keterangan tambahan Dalam keadaan Berkendaraan Dalam keadaan berjalan Kaki Jelas kan? Terus Hal Harus nakiro Kata yang menjadi hal Harus nakiro Artinya kalau nanti Seandainya ini Jahat Zaidun Pakai hal Mungkin gak menjadi hal Nggak bisa Karena syarat hal Harus apa? Harus apa? Nakiro Syarat hal Harus Nakiro Paham kan? Iya Jadi kalau misalnya Iya Ini Ini kan Saya tulis tadi Masian Tiba-tiba ada hal Kemasukan disini Al Nggak jadi hal Jadi orang lain Iya Tampakan jadi Orang lain Jelas ini Jelas kan? Jadi syarat hal Hal harus apa? Nakiro Tidak boleh tidak Lihat ini Masian Musrojan Rokibain Semuanya apa ini? Nakiro Semuanya nakiro Jelas kan? Jelas kan? Selesai Itu syarat hal Terus syarat Sohibul hal Yang mau dijelaskan Keadaannya Sohibul hal Artinya Yang mau diterangkan Apa? Keadaannya Yaitu tadi Ada fa'il Ada ma'p'ulun bi Ada fa'il Dan ma'p'ulun Bi Apa syaratnya? Apa syaratnya? Kata yang menjadi Hal Dan sohibul hal Kalau hal sudah Hal sudah Harus setelah sempurnanya Kalimat Kemudian yang kedua Datang Dalam keadaan Bentunya apa? Nakiro Yang mau diterangkan Keadaan Namanya Sohibul hal Pemilik keadaan Dia syaratnya Harus ma'rifah Jadi lawannya Syaratnya dia harus apa? Ma'rifah Jadi hal harus nakiro Sementara sohibul hal Harus apa? Ma'rifah Anda faham ini? Jelas ini? Harus Ma'rifah Coba untuk melihat ini Jahaz Zaidun Masyad Mana hal? Sohibul hal? Zaidun Zaidun Ma'rifah Tuan nakiro Zaidun Ma'rifah Lihat Rokitul Parosa Musrojat Mana hal? Sohibul hal? Parosa Ma'rifah Tuan nakiro Ma'rifah Paham gak ini? Jelas kan? Sama ini Lakitu Zaidan Rokibay Mana hal? Rokibay Sohibul hal Itu dan Zaid Itu ma'rifah Tuan nakiro Ma'rifah Kan begitu kan? Kalau seandainya ini Saya hapus Rokib Rokib tu Farosan Musrojat Bisa gak ini hal? Gak bisa Karena sohibul halnya apa? Nakiro Sama ini Anda katakan Ja'a rojul Anda ganti Zaidnya dengan rojul Ja'a rojulun Masyad Bisa gak? Tidak bisa Karena rojul siapa? Nakiro Jadi harus diperhatikan syaratnya Paham? Paham? Paham Wahyuddin? Yakin? Siapa anda paham? Yakin? Betul? Hah? Betul si Yakin? Betul-betul? Baik sudah Sekarang lanjut Kalau antum sudah paham Berarti selesai Hal Iya Tidak Bisa di awal Bisa di tengah Bisa untuk mengatakan Misalnya Ja'a rojul Zaidun Nah Ja'a rojul Zaidun Kan sama Makulumbi Nah Ya jelas Kalau dia menjadi hal Berarti harus Masuk Tidak? Paham kan? Sudah hal? Sudah? Siapa lagi belum? Belum paham? Hal Tidak ada yang belum paham lagi? Agung Paham? Siapa lagi nama kita? Ibrahim Iya Pak Majumuklis? Yakin lagi? Alhamdulillah Sekarang berarti yang ketujuh Iya Pembahasan apa? At-tamiz At-tamiz Pembahasan tamiz Tamiz mirip Hal Kalau untuk paham hal Akan paham tamiz Karena ini Mirip Tapi tidak sama Artinya kalau sama Ngapain dinamakan tamiz? Bilang saja hal Iya Tamiz Secara bahasa dia Pembeda Secara bahasa dia apa? Pembeda Artinya dia membedakan Yang satu dengan yang lain Misalnya gini Ini secara bahasa dulu Secara bahasa dulu Saya bilang gini Perhatikan dulu Ini contoh Istero itu Istero itu istrin Saya beli dua puluh Saya beli dua puluh Dua puluh Ini kata dua puluh Saya beli Kalau saya beli jelas Istrin Dua puluh Ini dua puluh Jelas gak? Kan antum masih bertanya Dua puluh apa? Bisa saja Oh Dia beli dua puluh Bakwan Dua puluh Jalan kote Dua puluh Buku Dua puluh Pulpen Kan semua bisa itu Saya datangkan Pembedanya Tamiznya Langsung saya bilang Kolaman Saya beli Dua puluh Pulpen Ini namanya Tamiz ini Karena dia membedakan Tadi kemungkinan Kemungkinannya Bisa pulpen Bisa buku Bisa kue Kan begitu Langsung saya datang Ini pembedanya Penjelasnya Paham gak ini? Itu artinya Tam? Tamiz Sekarang pengertian Itu secara bahasa Sebenarnya secara bahasa Kita langsung paham Kapan kata itu Dikatakan Tamiz Dia datang sebagai Pembeda antara Kemungkinan-kemungkinan Yang ada Dipaham ini? Misalnya contoh lain lagi Anak Anak Ya Aksaru Minka Saya lebih banyak Dari kamu Saya lebih banyak Dari kamu Itu Kan Anto masih Bertanya Apanya Kan banyak Lebih banyak Bisa apanya Bisa uang Terus Jenggot Betul Jenggot Terus Rambut Baik Baik Terus Buku Kan Macam-macam Ya kan? Ya kan? Kan dah jelas Lebih banyak apanya Langsung ternyata datang Malan Hartanya Saya lebih banyak Dari Antum Hartanya Antum sedikit Saya lebih banyak Paham gak ini? Saya lebih banyak Dari Antum Hartanya Paham gak ini? Ini Malan Kenapa dibaca Malan? Inilah dibilang Tamiz Pembedanya Pemisanya Tadi itu Dari semua tadi itu Ada yang bilang Jenggotnya Rambutnya Paham kan? Ya ada juga yang bilang Tadi daging Dada Pokoknya macam-macam Banyaknya kan? Datang Tamiz Pembedanya Pemisah antara Kemungkinan-kemungkinan Tadi Paham secara bahasa dulu ini? Itu secara bahasa Penting sekali Karena dia Bisa jelas Itu sebentar Secara istilah Iya Sekarang secara istilah Secara istilah Tamiz Itu adalah Isi Mansub Berarti dia harus Isi Mansub Itu hukumnya Harus mansub Kalau antum katakan Ini Tamiz Harus mansub Paham kan? Datang menjelaskan Yang masih samar Berupa muprot Datang menjelaskan Yang masih samar Berupa muprot Muprot artinya Bukan isi muprot Maksudnya Satu kata Datang untuk menjelaskan Yang masih samar Berupa muprot Satu kata Atau jumlah Atau dia datang Untuk menjelaskan Yang masih samar Berupa jumlah Dua kata Atau lebih Jadi bukan keadaannya Tapi kata yang samar Atau jumlah yang Samar Contoh Ini nih Saya sing aja Contohkan dua Iya Istilah itu istrin Istilah itu Jelas Saya beli Kan jelas kan Saya beli Bukan saya jual Jelas gak Yang masalah istrin Saya beli Dua puluh Ini muprot namanya Kenapa dibilang muprot Satu kata yang samar Saya beli Dua puluh Kata dua puluh Ini samar Datang tamis Untuk menjelaskan Itu yang samar Berupa muprot Amin Jelas ini Jelas gak Jelas atau tidak Jelas gak Jelas Sama dia Antum bilang gini Istero itu Sibron Istero itu Sibron Saya beli Satu Hasta Jelas gak itu Satu hastanya Nah satu Hasta apa Kan begitu Langsung dibilang Disini Ardon Tanah Saya beli Satu hastanya Ini Ardon Ini Kalau Sibron Sebagai apa Makul Mbi Kan ini Fiil Pak Ini Makul Mbi Ini Ardon Apa Tamis Datang menjelaskan Jumlah atau Muprot Jumlah atau Muprot Muprot Karena yang samar Disini Satu Kata Bisa juga Dia datang Menjelaskan jumlah Ini contohnya Contoh Perhatikan Satu-satu Anak Saya Jelas Jelas gak Perkata dulu Anak Saya Jelas Jelas Haktaru Lebih banyak Jangan lihat Anaknya Lebih banyak Jelas Lebih banyak Tidak jelas Ih Kan dibilang Lebih banyak Berarti Tidak sedikit Tidak Tidak ada anak Tidak ada anak Tidak ada Tidak ada Minka Tiba-tiba Datang kata Aksar Tidak perlu Ditanyakan Ini Lebih banyak Apanya Karena tidak ada Tersusun Aktar Artinya Lebih banyak Jelas 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 gak Jelas 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 Minka Kita potong-potong Ini Minka Dari kamu Jelas gak Jangan hubungkan Dengan Anak Jelas Aksar Jelas Minka Jelas Berarti Muprot Jelas Sekarang Saya gabung Anak Aksar Minka Saya lebih Banyak Dari Kamu Saya Bila Saya Lebih Banyak Dari Kamu Jelas Jelas Itu Namanya Yang Samar Jumlanya Bukan Perkatanya Tung Paham Yang saya Ininkan Jadi Kalau Kita Pisahkan Perkata Jelas Kalau Ini Tadi Kita Pisahkan Perkata Istaro itu Jelas Saya Beli 20 Jelas Kan Begitu Perkatanya Yang gak Jelas Kalau Ini Perkatanya Apa Jelas Yang Masalah Kalau Sudah Disusun Saya Bila Anak Aktar Minka Saya Lebih Banyak Dari Kamu Jelas Enggak Itu Jadinya Jelas Enggak Itu Jelas Serah Jelas Masa Betul Yakin Yakin Jelas Jelas Nih Anak Saru Minka Yang Enggak Jelas Itu Bukan Perkatanya Tapi Jumlah Ini Kalimat Seutuhnya Itu Andung Paham Gini Jelas Gini Kan Langsung Datang Malam Hartai Di Paham Ini Sama Gini Saya contohkan Satu Kali Lagi Yang Gini Iya Satu Lagi Saya Bilang Iya Tasop Bapak Zaidun Tasop Bapak Artinya Bercucuran Tasop Bapak Bercucuran Jelas Jelas Kau Bercucuran Itu Namanya Apa itu Bercucuran Iya Kamu pikir Jelas Berarti Zaid Zaid Saya gabung Tasop Bapak Zaid Zaid Bercucuran Jelas Iya Tidak Jelas Karena bisa saja Air liurnya Bisa Air matanya Bercucuran Bisa juga Keringatnya Bercucuran Kan Banyak Itu yang Bercucuran Bisa juga Apanya Bercucuran I Jorok Jorok Paham Tidak Ini Kan Banyak Bercucuran Iya Berarti Yang Masalahnya Bukan Perkatanya Tapi Apanya Jumlanya Tau jumlah Kalimat Yang Masalah Zaid Bercucuran Langsung Dia bilang Apanya Apa Arokon Keringatnya Zaid Bercucuran Keringatnya Jadi Ini Arokon Kenapa Masuk Itu Pertanyaannya Sebagai Apa Tam Karena Dia datang Untuk Menjelaskan Kalimat Yang Samar Sudah Paham Kemudian Di buku Sebenarnya Kalau sudah Seperti ini Sudah Jelas Di buku Anak Contohkan Datangkan Kata-kata Yang Samar Supaya Lebih Runcing Lagi Kata-kata Yang Samar Demikian Pula Jumlah Jumlah Yang Samar Kalau Antum Pahami Ini Sebenarnya Cuma Di buku Ada Tambahan Namanya Faedah Tambahan Supaya Nanti Tidak Terlalu Meluas Itu Tam Oh Ternyata Tam Itu Biasa Datang Setelah Angka Biasa Datang Setelah Timbangan Setelah Takaran Setelah Meteran Itu Tambahan Namanya Sama Yang Kemarin Pembahasan Mahulun Ketika Mahulun Kan Anak Kasih Antum Kata-kata Yang Zaman Kata-kata Yang Makan Itu Namanya Tambah Tambahan Faedah Pahami Ini Kalau Antum Pahami Pahami Selesai Kita Baca Silahkan Mbak Turo Turo Tanah Tanah Itu Turo Tangan Jadi Kalau Antum Angkat Tanah Angkat Tanah Ke Tanah Ke Tangan Yantum Namanya Bukan Aru Tapi Turo Tapi Yang Melingkat Di Bawah Itu Tanah Yang Di Bawah Ini Yang Tujuh Lapis Dari Kita Injak Sampai Ke Bawah Itu Namanya Ard Jadi Kalau Antum Beli Tanah Bungkusan Namanya Apa Istero Itu Turoban Kalau Beli Tanah Yang Ini Yang Di Injak Namanya Istero Itu Ard Assalamualaikum Berapa Berapa Kali Tadi Diterjemahkan Tadi Tadi Saya Membeli Iya, berarti Yang di buku Saya Menjual Iya, salah, itu masalahnya ya Oh iya, hapus, siap, salah Iya Bilang salah cetak Iya, silahkan Pak Iya, betul Ini yang saya mau singgung sekarang Syarat tamis, kan tadi ada syarat hal Syarat kata menjadi tamis Syarat kata yang menjadi apa? Tamis Dia harus nakiro Satu Tamis itu namanya tamis harus apa? Nakiro Syarat kedua Dia datang setelah sempurnanya kalimat Dia datang setelah sempurnanya apa? Kalimat Artinya sudah ada fi'il, ada fa'in Atau ada makulumbi Atau muktada, sudah ada apanya Khobar nya, baru bisa dia Datang Seperti itu Ataupun yang mau dijelaskan keadaannya Tidak ada syaratnya Nggak harus ma'adipa atau nggak harus nakiro Itu bedanya dia dengan hal Tam, itu bedanya dia dengan apa? Hal Kalau hal kan, kata sebelumnya harus apa? Harus apa? Ma'adipa Kalau tamis tidak Karena masalahnya Tamis kadang datang menjelaskan satu kata Kadang juga dia datang menjelaskan apa? Jumlah Namanya jumlah, gimana caranya? Harus nakiro, harus ma'adipa Paham kan? Maka dia tidak dipersyaratkan Yang penting tamisnya Tamis itu harus nakiro Kemudian syarat kedua Dia datang setelah sempurnanya apa? Kalimat Seperti yang ditanyakan oleh Om Pomo tadi Apakah datang setelah ada Bi'il faih objek-subjeknya? Iya Jelas kan? Sebentar akan dijelaskan Bentu-bentunya tamis Di buku sebagai tambahan Pak Edda Ada pertanyaan? Lagi? Setelah itu Ini kalau tidak ada Kita baca Tidak ada? Baik Kalau Fi'il lazim Tipannya Asuna Bisa di Di Nonggini Asuna Zainul Kalau Iya Kan dia Ini itu yang Punya syarat Fi'il lazim Tuhmu ta'adi Hanya ma'pul umdi Kalau tamis Hal Tidak perlu dibilang Fi'il lazim Fi'il muta'adi Tidak ada Nah Karena dia tidak ada Kaitannya dengan fi'ilnya Dia cuma datang Untuk menjelaskan yang sama Itu jintinya Apakah keadaan fa'il Atau keadaan ma'pul umdi Kalau keadaan ma'pul umdi Otomatis fi'il muta'adi Iya kan? Sama juga dengan tamis Bahkan ya Anak-anak Ada gak fi'ilnya? Tidak ada kan? Karena ini Tamis Umum Hal ini umum Mau sebelumnya fi'il fa'il Atau sebelumnya muta'adakho Hubat umum Anda bisa paham ini? Jelas ini? Wahyuddin? Yakin saudara? Hmm? Yakin? Alhamdulillah Baik kita baca Hmm Silahkan Dia datang? Bisa Iya Misalnya Datang Zaidun Gotiban Datang Zaid dalam keadaan apa? Murka Marah Apa bedanya Ma'pul umdi ajili sama hal Nah ini sebenarnya Saya gak kasih tau tadi itu Kan ma'pul umdi ajili kan harus masdat Sementara hal bukan masdat Rata-rata dia isim fa'il Atau isim ma'pul Atau bahkan isim jamit Isim jamit itu isim yang gak punya tasri Bang Tapi itu Jarang terjadi Kalau ada maka dia di ta'wil Nah ini Yang membedakan nanti dia dengan ta'wil Kalau hal Rata-rata itu isim fa'il Isim ma'pul Yang dalam tasri Yang kita pelajari di sorok Tapi ini khusus orang yang sudah belajar sorok Kalau kita jelaskan kepada orang Belum belajar sorok Bingung Apa itu isim fa'il Apa itu isim ma'pul Kalau hal Rata-rata isim fa'il Isim ma'pul Dalam tasri Kalau tam'is Rata-rata isim jamit Yang tidak punya tasri Lihat ini Malan Kolaman Arakon Kata-kata yang tidak punya apa Tam'is Itu bedanya nanti Kalau bedanya dengan M'pul'i ajli M'pul'i ajli harus masdat Kalau bedanya tam'is dengan hal Hal itu biasanya isim fa'il Isim ma'pul Lihat tadi itu Musrojan Yang diberi pelana Paham kan Iya Atau isim fa'il Masyan Di paham ya kan Jelas ya Sudah? Baik kita baca Sekarang Al-Hal Kalian tuh paham Di papan InsyaAllah Mudah dibuka Al-Hal Hual isimul mansubul Mufassiru lima Mbahama Minal hai'at Hal Dia adalah isim mansub Yang menjelaskan lima Terhadap apa yang Imbahama Yang masih samar Minal hai'at Berupa keadaan Langsung paham ini kan Pengertiannya ini Paham ya Jelas ini ya Jelas ya Karena kita sudah di papan Karena kita sudah di papan Misal Itu cara Yang saya dapatkan di Yaman Maksudnya kita papan dulu Baru buku Itu biasanya lebih jelas Nah Itu cara Saya dapat di Yaman Ternyata itu lebih mudah Karena Kalau langsung buku Baru langsung Dijelaskan di buku Biasanya tidak terlalu jelas Tapi kalau di papan dulu Baru di buku Iya Kalau di Yaman Kita wajib tutup buku dulu Konsen Di guru Yang menjelaskan di papan Karena setelah itu Kalau kita buka buku Biasanya Apa yang guru ngomong Kita lagi sibuk Lihat buku Sibuk buka Ih mana itu Mana itu Yang guru sebutkan Jadi disana Wajib kita tutup buku Kita fokus di papan Contohnya Pengertiannya Penjelasannya Setelah itu Nanti kita baca Sama-sama Bukunya Jadi itu Cara Nah saya dapatkan itu Ini ternyata Yang lebih bagus Tapi ya Tidak bisa juga Sembarang untuk melakukan Karena ini harus dikuasai dulu Ah gurunya sudah kuasai Ini masalah Kalau belum antung kuasai Eh jangan dulu coba Karena nanti antung makan Lupa di papan Sampai gitu Ya untuk awal Untuk pemula Yang baru cari korban Ya bisa Buku dulu Baru pergi jelaskan Ke papan Buku dulu Dibaca Baru jelaskan di Papan Maksudnya Di Buku papan Buku papan Begitu dulu Supaya tidak kelihatan Kita tidak ahli Saya ajaran itu bodoh-bodoh Tidak Maksudnya ini Supaya Karena Itu Murid itu Akan paham Kalau dihargai Pengajar Dan yang diajarkan Itu sebenarnya Itu inti yang harus antung ketahui Murid akan paham Kalau dihargai Pengajar Dan yang diajarkan Kapan Kapan salah satunya ini Tidak dihargai Tidak akan masuk ilmu Jadi kalau antung Sudah dihargai Atau pelajarannya Orang sepelekan Tidak hargai Ilmu tidak masuk Makanya ini antung Fokus Bagaimana murid ini Menghargai guru Sama menghargai Yang diajarkan Caranya antung Bisa Tergantung di lapangan Kan gini Orang tidak akan Menghargai guru Kenapa Kalau dia menyampaikannya Tidak cakap Paham kan Makanya dalam Ilmu penyampaian Yang disini ini Buku di buku Jangan perlihatkan Kalau antung lupa ayat Jangan antung diam Kalau antung lupa ayat Langsung pindah Atau Nabi bersabda Langsung pindah Pakai atau Jadi antung Tidak kelihatan Kalau antung lagi lupa Antung paham kan Jadi orang yang mendengar Merasa bahwa Antung tidak apa Tidak ada apa-apa yang terjadi Jelas ini Supaya Karena Itu kan sebab Orang menerima Jadi kalau antung Tidak mampu Misalnya Memahamkan murid Langsung di papan Tidak apa-apa Sambil lihat buku Sambil di papan Tidak apa-apa kita pegang buku Di papan Daripada Ya kan Jadi antung pegang buku Sambil menulis Supaya apa Kita mau dia Paham Nah ini sebab Dia paham dua ini Dihargai dulu gurunya Dan dihargai apa yang Disampaikan oleh guru Nah ini harus Antung paham itu Dihat Jelas kan Ya ini Nanti Jadi ini cara yang kita Dapatkan Cara yang kita Dapatkan Dan ini paling bagus Masya Allah Digabungkan antara Papan sama Buku Sama buku Lebih mudah orang paham Jadi sekarang Kita lihat coba Ketika sudah di papan Mudah kita jelaskan Yang di buku Lihal Dia adalah Al-ismul mansubul mufasiru Limam bahama minal hay'a Dia adalah isim yang mansub Isim berarti bukan fiil Bukan huruf Dia mansub Berarti tidak marfu Tidak majurur Ya Tidak dijar Lima Al-mufasir Datang untuk menjelaskan Bukan menunjukkan Yang Waktu terjadi pekerjaan Atau tempat Atau Bukan juga menunjukkan Yang dikenai Pekerjaan Atau bukan penguat Dari pekerjaan Atau bukan menjelaskan Sebab terjadinya pekerjaan Bukan semuanya Tapi menjelaskan Lima terhadap apa yang Imbahama Yang masih samar Minal hay'a Berupa keadaan Misal contoh Ja'ad zaidun Rokiban Manhal Rokiban Rokib tul farosa Musrojan Bisa gak al-farosa Karena kita sudah tahu tadi syaratnya Syarat Hal harus apa Al-farosa Tidak mungkin Ini mari Mari pak Jadi harus cari Yang terpenuhi syarat Harus cari Yang terpenuhi Syarat Lakitu Abdallahi Rokibaini Lihat Rokibaini Dua Berarti mencakup Saya dan Abdallah Paham ini Jelas kan Kalau Abdallah Mansub Karena dia Mab-ulun Mbih Karena dia Mab-ulun Mbih Jelas ya Selesai Surutul hal Wasohibul hal Syarat hal Dan pemilik hal Jadi namanya Keadaan ini Ada pemilik Daripada keadaan itu Namanya istilah Dalam bahasa Arab Sohibul hal Yang ingin Diterangkan keadaannya Itu artinya Sohibul hal Kalau hal Keadaannya sendiri Iya Layakunul hal Ila nakiro Satu Hal Tidak akan ada Tidak akan ada Kecuali berupa Abah Nakiro Syarat kedua Layakunu Ila ba'da tamamil kalam Tidak akan ada hal Kecuali setelah Sempurnanya Kaliman Yang ketiga Layakunu Sohibul hal Ila ma'rifah Tidak akan ada Sohibul hal Kecuali harus berupa Abah Ma'rifah Jelas ya Jelas ya Kemudian berikutnya At-tamiz Berikutnya adalah apa At-tamiz Tamiz penjelas Apa itu tamiz Huwal ismul mansubul Mufasiru liman bahama Minan mufra Di awil jumlah Dia adalah isim Yang mansub Yang menjelaskan Apa yang masih samar Berupa mufra Kadang juga ulama bahasa Menta'bir dengan Dat Berupa dat Dat Maksudnya satu kata Sama saja Jadi kadang mereka Nggak bilang mufra Tapi dia bilang apa At-dat Ini ya Paham kan Kadang mereka bilang apa At-dat Sama Berupa mufra Amin jumlah Atau berupa jumlah Kadang juga Ditabir mereka dengan An-nisbah Kadang juga berupa apa Nisbah Iya Dari jumlah Iya Lihat contoh Middle Istoraitu isrina Kitaban Saya beli Di terjemahan jual ya Salah terjemahan Iya kan Iya Salah disitu ditulis Istoraitu isrina Saya beli 20 Saya beli berapa 20 20 apa Kitaban Apa Iropnya kitaban Damiz Malat putis ina Saya punya 90 Kolaman Kolaman apa Iropnya Damiz Tasobbaba Zaidun Arokon Zaid bercucuran Arokon Apa artinya Arokon Keringatnya Iya Lihat Berikutnya lagi Toba Muhammadun Nafsan Muhammad Baik Iya kan Apanya yang baik Nafsan Dirinya Jiwanya Kan paham kan Jalan ini kan bisa saja Arokon Bisa saja Akhlaknya Iya Tapi ini Jiwanya Dirinya Kemudian Contoh berikutnya Zaidun Akromu Minka Zaid Lebih mulia Dari kamu Zaid Lebih mulia Dari kamu Zaid Samad Tidak Akromu Mulia Jelas Minka Jelas Tapi kalau digabung Zaid Akromu Minka Zaid Lebih mulia Dari kamu Orang akan bertanya Apanya Yang lebih mulia Dari kamu itu Kan bisa saja Istrinya Iya kan Iya kan Bisa saja Bapaknya Ibunya Kan bisa semuanya Ternyata apa disini Abang Bapaknya Zaid Lebih mulia Dari kamu Bapaknya Jelas kan Ini contoh Sekarang Ini contoh Sebelum dibagi Kita selesaikan dulu Pembahasan Tambisnya Kan Baru nanti Ia cabang-cabangnya Lihat Suruh tuh Tambis Syarat kata Menjadi Tambis Syarat kata Menjadi Tambis Tidak akan Ada Tambis Kecuali Dalam Bentuk Nakira Tidak akan Ada Tambis Kecuali Setelah Sempurnanya Kalimat Ada pun yang Mau dijelaskan Tidak ada Syaratnya Jelas ya Ini sampai Disitu Sudah Selesai Kemudian setelah Itu Masya Allah Dikasih Tempat-tempat Yang biasa Datang Tambis Disitu Supaya Nanti Mempersempit Kita Kalau dalam Baca kitab Baca Quran Atau Hadis Itu kita Langsung Tau Ini Tambis Karena dia Terleta Setelah Ini Tapi Ini Kalau Tau Arti Yang ketentuan Ketentuan Ini Kalau kita Tau Apa Arti Ada pun Tadi Itu Tidak Terlalu Butuh Kepada Apa Arti Lihat Temis Itu Di atas Dua jenis Kalau datang Dalam Al-Quran Ataupun Hadis Ataupun Kitab Gundul Pertama Temis Al-Mufrod Atau Dinamakan Juga Temis Ad-Dat Paham Contohnya Sudah Tadi Di papan Juga Wal-Mufrod Atau Ad-Dat Al-Mubham Arba Atau Anwa Mufrod Atau Dat Yang Mubham Itu Ada Empat Jenis Masya Allah Ini Tentunya Berdasarkan Apa Penelitian Mufrod Atau Dat Yang Mubham Dat Yang Samar Itu Ada Empat Ada Empat Jenis Pertama Ada Bilangan Angka Atau Angka Hitungan Hitungan Bilangan Itu Selalu Samar Lihat Tadi Saya Beli 20 20 30 40 50 60 70 Samar Semuanya Saya Beli 100 Samar Samar Saya Beli 1000 Samar Pokoknya Bilangan Setelah Itu Bilangan Mufrod Itu Itu Namanya Tamismu Mufrod Makanya Nanti Ada Koedah Setelah Angka Itu Tamis Kalau Mansup Nanti Ada Koedah Setelah Angka Maka Dia Ada Tamis Kalau Dia Mansup Kalau Dia Mansup Lihat Contohnya Ya Yang kedua Setelah Al-Kail Takaran Kalau Kalau ada Kata-kata Yang Bermakna Takaran Kemudian Setelah Ada Isi Mansup Maka Isi Mansup Setelah Itu Sebagai Apa Tamis Lihat Istra Itu Soan Saya Beli Satu So Saya Beli Satu So Sudah Pas Terjemahannya Ini Atau Salah Yang Tadi Di Atas Oh Pas Ya Berarti Tadi Memang Bermasalah Ya Tadi Ya Salah Cetak Iya Iya Itu Berarti Sini Alhamdulillah Tidak Perlu Diganti Sini Saya Beli Lihat Istra Itu Soan Saya Beli Satu So Satu So Apa Kan Ini So Itu Literan So Itu Apa Literan Saya Beli Satu So Satu So Apa Ternyata Tamron Apa Artinya Tamron Kurma Tam Kemudian Berikutnya Lagi Yang Ketiga Biasanya Datang Setelah Al-Wazn Setelah Timbangan Bukan Timbangan Fa'ala Maksudnya Setelah Timbang Timbang Menimbang Kilo Berapa Kilo Dua Kilo Tiga Kilo Empat Kilo Gram Ada Pahamin Itu Biasa Datang Tami Setelah Lihat Istra Turitlan Saya Beli Satu Ritel Ini Jenis Nama Dari Kiluan Timbangan Saya Beli Satu Ritel Apa Asalan Ternyata Dia Beli Satu Ritel Apa Madu Karena Madu Itu Dijual Dengan Ditimbang Kalau Di Arab Karena Madunya Kental Tidak Pakai Botol Tapi Di Ditimbang Mau beli Berapa Gram Madunya Kalau kita Di Indokan Pakai Apa Pakai Botol Jadi Jangan Heroi Masa Madu Ditimbang Tidak Ada Disini Saya Beli Selalu Pakai Botol Tidak Disana Kita Berbicara Di Arab Iya Kan Dia Kental Madunya Ditimbang Bukan Di Bukan Di Botol Tapi Mau Di Botol Juga Sama Karena Botol Itu Masuk Liter Masuk Apa Liter Jadi Setelanya Tetap Apa Tamiz Iya Kan Kalau Masuk Liter Misalnya Istra Itu Soan Saya Beli Satu Soan Atau Istra Itu Mudan Saya Beli Satu Mud Asalan Misalnya Kalau Diliter Ini Saya Beli Satu Mud Madu Ini Madunya Seperti Apa Kenapa Asalan Masuk Tamiz Mau Dia Liter Ataupun Ditimbang Sama Sama Atau Mau Hitung Satu Botol Dua Botol Tiga Botol Empat Botol Iya Tetap Setelanya Seperti Apa Tamiz Karena Setelah Angka Timbangan Takaran Tamiz Sekarang Lagi Yang Terakhir Almasah Biasanya Setelah Masah Ukuran Panjang Lebar Meteran Lihat Istra Itu Sibron Saya Beli Satu Sibron Satu Hasta Apa Ardon Tanah Iya Kan Daun Tanah Bisa Kain Iya Kan Bisa Yang Lain Kan Ini Contoh Saja Ini Hanya Contoh Yang Biasa Tamiz Datang Disitu Paham Gak Ini Jelaskan Kemudian Berikutnya Tamiz Al Jumlah Tamiz Jumlah Maksudnya Jumlah-jumlah Yang Samar Jumlah Yang Samar Itu Ada Beberapa Bentuk Pertama Biasanya Dia dipindahkan Dari Fa'il Yaitu Sebenarnya Asal Tamiz Itu Dari Fa'il Kemudian Datang Apa Tamiz Lain Faham Ini Faham Ini Fi'il Fa'il Kemudian Datang Apa Tamiz Contoh Tasobba Bazaidun Arokon Ini Arokon Datang Datang Setel Apa Fi'il Fa'il Toba Muhammadun Nafsan Datang Setel Apa Jadi Jumlah Yang Samar Sini Berupa Bentuk Apa Fi'il Fa'il Bisa Juga Yang Kedua Muhawwal Anil Mab'ul Dia dipindahkan Dari Mab'ulun Bi Yaitu Sekarang Dia datang Menjelaskan Fi'il Fa'il Mab'ulun Bi Contoh Wafajarnal Ardo Kami Pancarkan Di Muka Bumi Apa Yang Dipancarkan Ruyunan Mata Air Jadi Uyunan Kenapa Masuk Tamiz Karena Dia Menjelaskan Apa Yang Tadi Yang Dipancarkan Paham Jelas Ini Di Bumi Jadi Wafajarna Fajar Fi'il Na Mab'ulun Na Apa Fa'il Kalau Al-Ardo Mab'ulun Bi Jadi Fi'il Fa'il Mab'ulun Bi Baru Datang Siapa Tamiz Makanya Kesimpulan Di Awal Tadi Itu Ini Hanya Tempat Tempat Tamiz Datang Setelah Sempurnanya Kalimat Lihat Yang Berikutnya Yang ketiga Muha'wal Anil Mubtada Dipindahkan Dari Mubtada Itu Sekarang Pemahaman Mudanya Dia datang Menjelaskan Mubtada Kobat Bisa Makanya Lihat Anak Aksaru Minka Anak Apa Iropnya Mubtada Aksaru Kobat Minka Kan Jermajurur Belum Kita Pelajari Jermajurur Ya kan Jadi Intinya Dia setelah Mubtada Kobat Baru Langsung Datang Malan Seperti Apa Malan Tamiz Sama Zaidun Akramu Minka Aban Apa Iropnya Zaidun Mubtada Akramu Kobat Aban Dipahami Kemudian Yang terakhir Goir Muhawwal Tidak dipindahkan Dari mana-mana Maksudnya Tapi ini yang terakhir Nggak usah Antum Terlalu Pikirkan Kan ini Yang simai Yang langsung Didengar Dari orang Arab Contohnya Selalu ini Yang paling Pokok itu Yang Satu Dua Tiga Fihil 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 Makul Kemudian Mubtada Kobat Kalau yang terakhir Ini Goir Muhawwal Tidak Digeser Dari mana-mana Memang Ini simai Didengar Dari orang Arab Selalu Begitu Bentuknya Lihat Imtala Al-ina'u Ma'an Imtala Al-ina'u Ma'an Walaupun Secara Irop Imtala Fihil Wazan Ifta'ala Kemudian Al-ina'u Fa'il Kemudian Ma'an Ma'an Apa Tamiz Jelas kan Alhamdulillah Ada pertanyaan Ada pertanyaan Tidak ada Tapi itu Lanjutannya Lanjutan Pengertiannya Kalau Tamiz Kalau Apa Mau pulun Mbi Belongan bilang Dorotu Saya memukul Kan masih samar Mukul apa juga Cuma setelahnya Dikenai pekerjaan Kalau Tamiz Bukan dia yang Dikenai pekerjaan Tapi Menjelaskan Sesuatu yang Samar Dikenai pekerjaan Atau Datang Menjelaskan Siapa yang Dipukul Kan Begitu Terus juga Perbedaannya Begini Mabulumbi Tidak ada syarat Harus nakiro Bisa nakiro Bisa Marifah Lihat Dorotu Zaidan Nakiro Atau Marifah Marifah Dorotu Rodulan Sementara Tamiz Harus nakiro Jadinya Itu untuk Membedakannya Artinya gini Tamiz itu Tidak akan pernah Berupa nama Ingat Karena nama Hukumnya Marifah Sementara Mabulumbi Bisa Nama Dan bisa Selain nama Dipahami Terus Itu yang terakhir Tadi Datang Memang Sama-sama Menjelaskan Tapi Dia menjelaskan Dia dikenai pekerjaan Sementara Tamiz Bukan dikenai pekerjaan Demikian pula hal Kalau hal Miripkan Mabulumbi Ya kan hal Tapi hal Menjelaskan Keadaannya Kalau Mabulumbi Dikenai pekerjaan Bisa kita pahami Perbedaannya Sebenarnya ada yang Saya jelaskan Ini takut Takut Ini Yang Anda ungkapkan Ini Saya bilang ke gini Dipindahkan dari Fa'in Dipindahkan dari Mabulun Di Nah Maksudnya Asal kata itu Sebelum menjadi Tamiz Dia fa'in Dia tamiz Ini nanti bedanya Lihat Perbedaannya Semoga bisa dipahami Kan ini terjadi Perpindahan Sementara Mabulumbi Tidak ada Perpindahan Lihat perbedaannya Dorop tu Zaydan Iya Dorop tu Zaydan Memang sudah asalnya Seperti itu Sementara ini Asal jumlahnya Asal jumlahnya itu Sebelum jadi begini Walaupun ini bisa Langsung Kalau Zaydan Mabulumbi Karena dia Mahribah Sementara Arokon Adalah tamiz Kan Denaki Nekirom Terus Ini dikenai pekerjaan Ini tidak dikenai pekerjaan Saya pukul Zaydan Berarti Zaydan dipukul Zaydan Zaydan bercucuran Keringatnya Tidak dikenai pekerjaan Tapi menjelaskan Apa yang bercucuran Dari Zaydan Taham ini kan Sebenarnya tidak Samar itu Kalau sudah sampai di situ Hanya saja Kalau mau lagi Lebih jelas Sebenarnya Nanti ada di buku kedua Nanti ada di buku kedua Juga penjelasannya Ini asalnya Sebelum jadi begini Dia dipindahkan dari Fa'il Maksudnya Asalnya ini Fa'il Sebelumnya Asal kalimatnya Tasobbaba Aroku Aroku Zaydin Zaydin Tasobbaba Aroku Zaydin Cuma saya kenapa Tidak jelaskan Karena saya harus Jelaskan ini Zaydin kenapa Majurur Sementara belum ada Majurur Di pembahasan kita Jadi Tasobbaba Aroku Zaydin Kalau buku kedua Nanti akan dijelaskan Ini asalnya ini kelimat Keringatnya Zayid Bercucuran Keringatnya Zayid Bercucuran Jelas gak itu Langsung jelaskan Sekarang Saya hilangkan Aroku Jadi ini asalnya Sementara maafolumbi Tidak ada Perpindahan dari mana-mana Makanya saya kasih isyarat saja Dipindahkan dari Fa'il Maksudnya asalnya Fa'il Kemudian menjadi Tamiz Cuma proses ini Yang mau dijelaskan Yang agak rumit Tanggal Nah Ini Mereka bilang Dihilangkan Arokunya Akhirnya Zayid Menggantikan tempatnya Asalnya Majurur Menjadi apa Marput dogma kan Karena dia gantikan Yang di dogma Langsung jadinya apa Tasobbaba Zayid Zayid Bercucuran Jadi hilangkan Arokunya Zayid Bercucuran Langsung Samar Ketika samar Wajib kita jelaskan Yang kita jelaskan ini Daripada didatangkan Kata lain Maka datangkanlah Kata yang hilang tadi Datangkan disini Arokunnya Tadinya Marput Dia disini kan Sekarang menjadi Mansur Karena fungsinya Menjelaskan Itu bedanya Kalau ini Asalnya dari orang lain Sementara Maaf Ulumbi ini Asalnya memang begitu Dipahami kan Sebenarnya dari sisi penyertian Sudah jelas sebenarnya Kan kalau penyertiannya Maaf Ulumbi Yang dikira Pekerjaan Kalau tambis Menjelaskan Pelaku dari pekerjaan Atau Mutada Khobat Paham kan Atau belum Hmm Atau belum Yakin Atau belum Ya Alhamdulillah Tidak Sarin Paham Bukan Tamisi Yang kata yang mau dijelaskan Kalau tamisi kan Pasti muprot Kata yang mau dijelaskan Keadaan Samarnya Itu ada dua Ada satu kata Dan ada jumlah Soan Soan Iya Bukan isi muprot Bilangnya Iya Muprot Beda itu isi muprot Sama Muprot Muprot artinya Satu kata Walaupun dia isi mutana Tapi kalau satu kata Tetap bilang muprot Sama dia istilah Dari muptadakobat Betul Karena yang dijelaskan Bukan perkata Karena perkatanya jelas Tasobaba Bercucuran Zaid Jelas Dah Berarti Dada-dada Menjelaskan apa Jumlah Yakin Alhamdulillah Siapa lagi Dah Siapa Iya Harus Nakiro Dia datang setelah sempurna Yang kelimat Nggak Bisa Maripa Bisa Nakiro Dah Terus hal Keadaan Dia bisa Setelah Setelah Bahkan Muktadakobat Kalau Makulumbi Harus Setelah Karena harus ada Kata kerja Kemudian Yang melakukan Pekerjaan Baru dia ada Dah Alhamdulillah Kita cukupkan Subhanakon Rondition Rondition selamat menikmati